Intro Kemarin 8 November 2015 menjadi hari paling bersejarah bagi perjalanan cinta Eli Sugigi dan Ferry Anggara yang belum menggenap setahun berpacaran pasangan yang terpaut usia 20 tahun ini resmi mengikat janji suci pernikahan di sebuah Masjid Al-Mustakim Mampang, Jakarta Selatan ada pemandangan tak biasa selama prosesi akad nikah Eli dan Ferry dimana Ferry menitikan air mata tepat sebelum mengucap hijab mengapa pria yang digadang-gadang mirip artis reski Aditya ini berlinang air mata? saya terima nikahnya sehari-hari kita berkawadu dengan kami kita berkawadu kita berkawadu kita berkawadu kita berkawadu kita berkawadu iya kan cinta selamanya setiap orang habis mereka gak ada yang langsung sedih atau sedih pasti ya karena kalau saya orang tua saya sudah gak ada jadi tadi diwaliin sama kakak-kakak saya karena orang tua saya ibu saya sudah gak ada Dari pas aku pertama kali kenal Ferry, pas aku berdekat sama Ferry, ibu aku pas meninggal dunia Jadi gak sempet ibu saya ngeliat wajinya Ferry, karena pesen terakhir beliau, saya tidak boleh menikah Kamu gugup ya kenapa sih? Iya dari tadi, soalnya kan tadi bacain apa hijau kamu Garuk-garuk gampang, kamu-kamu Mana garuk-garuk? Ini Mana? Inilah pernikahan pertama bagi Ferry dan pernikahan yang keempat untuk Eli Sugigi Setelah tiga kali gagal membina rumah tangga, Eli tetap percaya pada cintanya dan ingin sekali lagi membangun sebuah batera rumah tangga Sayang, keputusan itu mendapatkan tentangan dari yoga anak lelakinya Ia bahkan tak datang di hari bahagia sang ibunda, meski Eli sangat menanti kedatangan putranya Sebelum meninggal, ibunda Eli bahkan pernah berpesan agar Eli jangan menikah lagi Jangan ngomongin dengan anak dulu, saya sedih kalau ngomongin dengan anak saya Anak saya lagi UTS, ngomongnya mama menikah nikah aja, tapi yoga gak bisa datang Seperti itu, kemarin saya ngarep banget kedatangan dia Karena usia Ferry sama anak saya gak begitu jauh, mungkin dia agak malu, atau dia ungkapin dia marah gak bisa Mama emang walaupun yoga gak setuju, mama emang terus gak jadi nikah, dia ngomong gitu Dia jawab gitu, mama nih kan nikah aja, kata gitu, yoga doain, tapi yoga gak bisa datang, udah gitu aja Dia restuin, dia restuin, cuman dia gak bisa datang, yoga malu sama temen-temen, kata mama nikahmu Ya mungkin seorang anaknya itu pengennya ibunya itu kayak yang lain-lain istilahnya nikah satu kali atau dua kali doang Ferry sebenarnya baik, dia orangnya terlalu pendiem, kita belum ada pendekatan, benar-benar pendekatan Masih pendiem gitu aja gitu, cuman ya dia bertanggung jawab kok seru juga orangnya Dia pernah ngomong kalau misalkan nanti nikah, ke Ferry pengen kerja V gitu, di salah satu, dimanalah dia pernah ngomong gitu Ibu saya belum pernah lihat Ferry, mungkin ibu saya gak selalu lihat yang kemarin-kemarin berantakan, kecewa, sedih gitu Jadi ibu saya sangat sedih ngeliat anaknya, pasti hati seorang ibu yang gak suka anaknya dipermainkan oleh laki-laki gitu lah Berarti dipernikahan yang sekarang ya kamu gak dipermainkan Kamu jangan permainkan saya, kamu jangan seperti yang lain lagi gitu Memiliki momongan yang akan menambah semarak keluarga kecil yang baru dibina Menjadi angan-angan setiap pasangan yang baru saja menikah Tetapi berbeda dengan Eli yang memilih menunda untuk memiliki anak dari Ferry Padahal usia Eli sudah menginjak kepala empat Benarkah anak Eli Sugigi tak ingin Eli dan Ferry memiliki momongan? Masalah ngomongan Insya Allah, saya ngasihnya aja Allah ngasih rejeki buat saya untuk anak saya terima Tapi untuk sementara ini saya jaga dulu, karena pekerjaan saya banyak Apalagi nih ya di akhir tahun kan Tapi gak disumpahin mandul kan? Gila kan dibat, gak, ayo next Dia bohongin saya kemarin, saya bilang ini, kalau bohong mandul ya, segituin Usai menggelat Akatika, resepsi pun digelar dengan mewah di sebuah gedung di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Eli tampak cantik dan elegan dengan balutan bernuansa silver Menggandeng Ferry yang tampak semakin tampan dengan taksedo berwarna senada Seluruh tamu undangan termasuk Billy, Jan Calvin dan Chika Waode seolah larut dalam kebahagiaan mereka Tapi benarkah di momen penuh cinta tersebut, Eli masih memiliki keraguan terhadap Ferry? Akulah realita cintamu Sekarang dan kuningin Eh cantik gak gua? Cantik? Cantik banget Eh, lo tulus cinta sama Ferry Alhamdulillah Beneran, eh, lo jangan veres Gak ada Ini pernikahan untuk setahun sumur hidup loh Setahun? Kok setahun? Takutnya setahun doang Ferry harus buktiin bahwa dia bener-bener setia, dia bener-bener sayang, tulus, mencintai aku, apa adanya, bukan ada apanya Sudahlah sekarang 200% Harapan saya untuk kedepannya, pokoknya semoga kita baik-baik aja Amin Semoga kita menjadi pasangan sakin sama Wadawah Rohmah Dan kita gak jawab, bukan kata orang-orang settingan Amin Istri Boy Hamzah lewati hari spesial ulang tahunnya dengan penuh kejutan Seperti apa kejutan romantis Boy Hamzah kepada sang istri? Pendar cinta yang sama antara Ferry Anggara dan Elis Sugigi Juga dimiliki oleh pasangan Boy Hamzah dan sang istri Rina Romantisme yang selalu diperlihatkan oleh pasangan ini semakin berlipat Di momen ulang tahun sang istri yang penuh kejutan Lantas seperti apa romantisnya Boy Hamzah yang menyulap kamar mereka dengan bunga dan lilin? Lantas apa lagi kejutan dan romantisnya Boy Hamzah kepada sang istri tercinta di hari ulang tahun sang istri? Terima kasih telah menonton!